yang bisa diacu, menurut MK salah satunya misalnya Pancasila jadi Pancasila yang kemudian menjadi hikmat kebiasaan itu yang berhadapan dengan demokrasi yang berasakan mayoritas-minoritas itu nah ternyata para founding fathers kita menemukan bahwa kalau pendekatan angka saja kita bisa mengorbankan etik jadi butuh bisa dikorbankan karena hanya orang melihat jumlah jadi kalau orang banyak gila yang terus memutuskan maka keputusan model yang kita pilih berasakan orang gila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dalam kesempatan ini dalam sebuah pertemuan diajak bicara-bicara oleh kawan-kawan dari UI alumni UI kemudian ketemu dengan adik-adik bisa dibilang anal tingkatan anak konakan dari bandar Aceh dari Aceh yang juga kebetulan mereka punya kepedulian konsen dengan soal-soal yang kita hadapi sekarang terutama bagaimana untuk memecahkan masalah yang dihadapi Indonesia jadi sumber daya yang dimiliki Indonesia bukan hanya sumber daya Pancasila tapi juga Pancasila sebagai kerangka itu juga memberikan alamat jalan untuk kembali kepada ketuhanan yang misalnya yang masuk dan punya agama agama selama ini hanya lebih banyak dipahami dalam pengertian hukum-hukum mana yang halal, mana yang haram dan kategori-kategori itu padahal sebenarnya puncak tertinggi dari itu adalah keridana Allah keridana Allah keridana Allah dan tidak usah dipertentangkan karena bukan hanya masalah-masalah hukum yang masuk dalam rumput muhkamat tapi juga masalah-masalah yang masuk dalam rumput masalah-masalah dalam sumber daya mutasabihat nah dalam Al-Quran itu masalah muhkamat itu atau masalah-masalah hukum itu paling banyak sekitar 6% 94% itu jadi banyak cara Al-Quran membahas masalah-masalah berkaitan dengan mutasabihat itu perumpamaan perumpamaan, perumpamaan jadi mutasabihat itu sistem dimana Allah kadang-kadang menantang manusia untuk berpikir menggali lebih dalam dalam soal-soal penggunaan simbol cara berlogika, argumen cara memahami manusia dan alam dan sebagainya itu juga ayat-ayat bagaimana dikaksikan seharusnya dengan metodologi tertentu saya berkembang sekarang cara tafsir dengan menggunakan perspektif Nabi Oga Ibrahim oke karena tidak semua ayat-ayat ini bisa dipahami dalam pengertian konstruksi perspektif Arab tapi juga Ibrahimik Lokusen namanya Ibrahimik Lokusen jadi perspektif Nabi Oga Ibrahim artinya Nabi Ibrahim perspektif Nabi Ibrahim disini mempergerakan bukan hanya Ismail kakaknya tapi juga Ishaq jadi dia lebih menjangkau bukan hanya matahari dan bulan tapi juga bintang dan ternyata argumen Nabi Oga Ibrahim yang ada dalam Al-Quran tentang mencari Tuhan lewat matahari bulan dan bintang itu memang ada di tembok-tembok peradaban Babylonia itu bukan hanya matahari dan bulan tapi juga bintang sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Quran dan hari ini tidak ada dalam kitab-kitab suci yang lain artinya memang otentik itu Al-Quran nah kembali lagi metode tafsir yang berkembang terus membuat kita lebih berdaya untuk menggali sumber daya mutasabi hati nah itu bisa dipakai dalam politik dalam ideologi dalam pandangan dunia nah dipakai untuk memecahkan masalah-masalah misalnya salah satu contoh ketika menghadapi masalah dalam soal pengadilan MK ya ini lagi viral nih Pak ha? lagi viral nih Kak Susa pengadilan MK itu ada yang menarik dari Hakim Konstitusi yang ketika berpidato mengatakan MK tidak hanya menggunakan landasan rule of law saja tapi juga rule of ethics yang kita tahu Islam ini hanya rule of law kalau etik itu harus ditemukan dalam bentuk law tapi sebenarnya sumber daya etik dalam dalam undang-undang dasar 45 kita itu juga mengisarkan bahwa karena dia undang-undang dasar konstitusi itu baik batang tubuh maupun pembukaan yang memberikan amanat kepada MK untuk bertugas maka ketika MK mengembalikan kepada rule of ethics dia juga punya dasar bahwa bukan hanya batang tubuh yang kemudian menjadi undang-undang tapi juga pesan-pesan dalam pembukaan undang-undang dasar juga harus didengar oke dan juga pidato supomo tentang cita-cita bernegara yang ada dalam stasi ide yang kesimpulannya bahwa pilihan bentuk negara ke depan adalah model kotong royong setelah mempertimbangkan model liberalisme atau Eropa pada waktu itu yang berbasiskan natural law kemudian itu tidak cuaca sama kita karena dia memperkenalkan pendekatan yang liberal dan individualistik dan materialistik satu model epistemologi yang berbeda kalau digunakan epistemologi Pantasila dia akan berbeda dengan yang dipakai oleh Eropa dan sebagainya di sini mungkin mau bertanya sedikit Pak bicara Pantasila tadi Pak kalau di poin sila keempat itu bunyinya kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan nah sila keempat ini kan paradoks paradoks dengan sistem demokrasi yang mana demokrasi suara terbanyak suara mayoritas jadi pendekatan dibangun dari suatu sistem yang paradoks nih kalau berpandangan saya dari PAS ini gimana kira melihat itu Pak? iya karena memang ada pertikaian yang lama dalam budaya kita budaya umat manusia antara pendekatan angka dengan pendekatan yang kualitatif jadi maksudnya ketika MK memutuskan Dole of Ethics itu maksudnya apa itu etika paling mendasar di konstitusi kita yang bisa dijadikan sebagai juga satu model rule of ethics yang bisa diacu menurut MK salah satunya misalnya Pancasila jadi Pancasila yang kemudian menjadi hikmat kebijaksanaan itu yang berhadapan dengan demokrasi yang berasakan mayoritas minoritas nah ternyata para founding fathers kita menemukan bahwa kalau pendekatan angka saja kita bisa mengorbankan etik oke jadi butuh bisa dikorbankan karena hanya orang melihat jumlah jadi kalau orang banyak gila yang terus mengutuskan maka keputusan model yang kita pilih berasakan orang gila bukan berasakan role of ethics yang disitu pendekatannya kualitatif jadi MK dengan sidang-sidang sekarang memeriksa perkara dengan pendekatan proses bukan hanya kalkulator itu menunjukkan bahwa MK memang betul-betul menjalani satu pendekatan rule of ethics di pertimbangkan itu karena misalnya contoh kalau misalnya pendekatannya hanya pendekatan rule of law perkara proses itu kan sudah diputuskan oleh Bawasno maka benar kalau ada yang mengatakan bahwa proses ini sudah diadil oleh Bawasno MK tidak bisa lagi masuk disitu tapi karena ketidukannya MK itu lebih tinggi karena aman saja berasal dari konstitusi maka proses yang sama sebelah diproses oleh Bawasno bisa juga ditangani oleh MK jadi terhadap proses itu ada dua otoritas yang bisa memeriksa bukan hanya Bawasno tapi MK juga bisa menangani masalah proses karena perspektifnya berbeda satu menangani proses dengan perspektif berdasarkan rule of law hanya rule of law yaitu berdasarkan undang-undang yang memberikan kuasa kepada Bawasno untuk melaksakan tugasnya MK bisa melakukan itu dari perspektif etik dari konstitusi yang memberikan kuasa kepada MK untuk menangani masalah itu jadi tergantung dari mana proses itu ditangani Bawasno menangani dari segi asal-usulnya dari undang-undang kewenangannya MK menangani yang asal-usulnya dari konstitusi jadi membatasi MK hanya Bawasno yang bisa menangani proses sesudah itu tidak bisa berarti kalau yang dimenangkan atau nanti Bawasno gagal dalam pelaksanaan misalnya telah melalui PT UN dan sebagainya ternyata cacat tidak ada yang bisa memperbaiki justru cacat atau kurang sempurnanya pada tingkat undang-undang itu disempurnakan oleh lembaga terakhir dalam sistem pengadilan kita yaitu MK yang putusannya bersifat final dan mengikat disitulah tempatnya dimana dia menyempurnakan kelemahan atau kekurangan-kekurangan jadi gambarannya tanggal 22 April ini pandangan dari Pak Yuti gimana? menurut saya sehingga sinyal-sinyal isyarat yang diberikan oleh Bawasno sudah menunjukkan bahwa Bawasno siap eh apa diberikan oleh MK menunjukkan bahwa MK itu siap memasuki kewanangannya membahasakan amalat konstitusi jadi dia tidak akan takut apalagi misalnya ada pemerasan nanti kalau diputuskan nanti tidak bisa dilakserakan kalau begitu gagal semua pengadilan karena putusan apapun ada yang ngancam bahwa nanti loh hati-hati kalau tidak bisa dilaksanakan nanti diancam semua orang antri di pintu ancaman itu jadi hakim tidak bisa lagi bekerja pengadilan lumpuh tidak bisa lagi jadi menurut saya harus dipisahkan antara pelaksanaan hukum dengan keputusan hakim nah MK harus kita perkuat kejukahannya dalam menjalankan tugas supaya dia betul-betul firm tidak ada urusan itu soal lain soal pelaksanaannya soal lain jangan contoh satu dua contoh di tingkat pirkada dan sebagainya kemudian menjadi sebenarnya pembatas buat keberanian MK integritas MK untuk memutus bagikan amal konstitusi jadi Pak Syuti kita lihat kan akhir-akhir ini ada tiga lembaga anak reformasi KPK kemudian MK dan Komisi Yudisial nah kalau kita lihat ini kan dua ini kan cukup bermasalah nih Pak KPK dan MK yang bermasalah ya di tingkat elitnya semua nih KPK bagaimana Pak Firli di MK belum isu nepotisme yang Paman, Anwar Usman dan sebagainya kalau kita melihat fenomena hari ini tiga lembaga yang mengayomi masyarakat untuk dalam hal hukum ini bisa dibilang ini arah hukum arah ke depan ya terkait hukum bangsa kita ini kan semakin mengalami degradasi kan ini akar permasalahan sebenarnya di mana dan dari mana kita kalau yang alami masalah ini lembaga-lembaga di tingkat konstitusi seperti MK dan KPK seperti MK dan KPK maka penyelesaian itu harus di tingkat konstitusi misalnya ada usulan kembali ke ulang nasa 45 asli supaya bisa dibenahi kelemahan-kelemahan ini sekarang tidak bisa kalau tingkat di bawahnya tidak bisa membedahi jadi mudah-mudahan MK ataupun lembaga lain yang diamanakan oleh konstitusi kalau konstitusi bisa menangani masalah yang diberikan amanat oleh konstitusi tapi kalau tidak bisa selesai maka memang pilihan yang terbaik kembali ke ulang dasar 45 asli rumahnya yang di Aceh? kalau di Aceh kan hari ini kondisinya kita kan ada partai lokal tuh Pak ada dulu waktu kita komisi 2 ya kalau di Aceh hari ini setiap pemilihan legislatif tetap partai lokal yang menang kalau partai nasional Golkar TKS tetap partai Aceh Pak partai Aceh yang mendominasi ya tapi tetap kekuatan yang di Aceh dikontrol juga dari pusat tetap Pak ya jadi saya ada satu keresahan nih Pak Sayuti yang ini saya pertanyakan bisa nggak kita bernegara itu tanpa partai ada contohnya seperti dirinan kenapa kita harus berpartai ya sebenarnya kalau kita kembali kepada pilihan Supomo bahwa sistem kenegaraan kita berbasiskan gotong royong itu artinya mengarah kepada nggak ada partai karena kita gotong royong jadi yang berpartai itu mungkin pada tingkat lokal atau apa kalau memang diperlukan ya karena itu cerminan aspirasi daerah tapi kalau tingkat nasional kita terapkan partai itu sebenarnya dia ada kata partai itu dari bahasa Inggris party artinya bagian jadi dia bukan bagian keseluruhan dia bukan keseluruhan dia hanya bagian dari keseluruhan nanti ada orang mengambil bagian lain nah sebenarnya ini maksud bagian ini adalah bagian dari elektoral dia punya pendukung sendiri tapi dia bukan bagian dari sistem nilai karena kemanusiaan yang sama itu harus di share oleh semua partai ketuhanan juga semua partai berdasarkan itu berdasarkan pada sila persatuan Indonesia tidak bisa dibagi-bagi itu yang dimaksud bagian itu kan bagian dari perspektif anggota masyarakat terhadap nilai-nilai ini ada kelompok ini yang berpandangan begini ada kelompok itu tapi kemudian bagian ini memecah belah karena bagian ini nanti akan bisa bersekutu dengan bagian lain mengorbankan kepentingan nasional jadi saya setuju bahwa ada kemungkinan bisa partai ini bisa dianggap sebagai masalah nah itu dia ada gak opsi terbaik nih opsi lain dalam kita menata ataupun mengelola negara tanpa menggunakan itu kan kelompok partai-partai itu ada gak opsi gitu kira-kira karena kita lihat hari ini ada negara seperti di Iran itu memang ada tapi kan modelnya tidak cocok dengan model kita karena disana kan orang harus terima dulu model imamah dan sebagainya kalau di Tiongkok misalnya itu modelnya partai komunis satu partai kalau di sini ya kita harus terima memang keragaman itu harus diterima sebagai satu kenyataan tapi harus ada satu kepimpinan yang dia menjadi negarawan atau bersama negara untuk menyelamatkan kepentingan keseluruhan nah ini yang perlu kita temukan ya karena gini Pak Sayuti kita punya teman-teman aktivis jadi sebelum mereka berpartai itu cukup idealis Pak perjuangannya patriotismenya tinggi ayo berjuang lewat parlemen ayo berjuang lewat partai tapi ketika mereka masuk ke dalam sistem ketika mereka masuk ke dalam partai itu kan hilang itu nilai-nilai patriotismenya karena partai ini ketika orang bergabung dalam partai dibikin jadi lebih dominan dan masalah administrasinya terikat pada administrasinya jadi hilang idealisme itu lama-lama hilang karena dikuasai oleh seluk-beluk birokrasi dan administrasi kejebak dalam sistem itu jadi sebenarnya kalau misalnya dibikin partai saja tanpa urusan sama atau terlalu banyak menekankan soal cari elektoral tapi partai sebagai pusat sistem cita-cita kajian-kajian dan sebagainya itu lebih prospektif ke depannya dulu Bung Karno dan kawan-kawan memang begitu mereka tidak terlalu urus masalah-masalah elektoral karena seperti Bung Karno dia kan bahwa bangsa dan semua anggota bagian elektoral yang berbeda-beda menuju kepada dia sebagai yang bisa dipercaya karena kalau kita mengutip Pak salah satu statement dari Pak Mahfud MD dia pernah mengatakan begini malaikat pun ketika masuk ke dalam sistem hari ini itu bisa jadi iblis itu kan berarti menggambarkan betapa parahnya nih Pak betapa parahnya sistem hari ini karena kami karena kami melihat ini yang bermasalah sebenarnya di sistemnya Pak bukan masalah person sebenarnya sistem yang membuat orang-orang yang tadinya berjiwa malaikat menjadi jiwa iblis seperti itu kalau saya nangkap dari kutipan Pak Mahfud bagaimana Pak? tapi menurut saya pertama secara kategoris malaikat itu gak pernah bisa dipersiapkan untuk masuk dalam dunia manusia itu pertama jadi saya ikuti saja bahwa karena kita udah putus asa dengan manusia maka kita menganggap hanya malaikat yang suci gitu yang tidak berbosa memang malaikat kalau masuk dalam dunia manusia kita kemungkinan tidak usah lewat Pate dalam kehidupan biasanya bisa berdosa karena itu konsekuensi dari manusia gitu kan jadi kita harus punya optimisme terhadap dunia manusia juga tidak perlu harus bergantung pada malaikat ya kan karena malaikat gak perlu harus misalnya masuk dalam dunia Pate kemudian bisa menjadi tidak ijaris dia menjadi dalam dunia manusia saja ada dimensi ikhtiar ada kemungkinan bisa berbuat dosa dia juga bisa mengalami tidak usah lewat Pate bisa mengalami degradasi tapi kita harus punya optimisme dalam dunia manusia dan banyak yang berhasil juga negara-negara yang berhasil dengan menggunakan sumber daya manusia inilah tantangan yang kita hadapi yang harus kita pecahkan harus ada harapan bahwa manusia bisa memecahkan masalahnya negara-negara bisa tidak kita aja udah terlanjut patah semangat karena kita menganggap bahwa kalau Aceh bersuara itu pasti dalam rangka desentralisasi dalam rangka desintegrasi padahal tidak Aceh itu mengharapkan satu kehidupan yang normal-normal saja jadi mungkin masalahnya adalah kita bersedikit orang yang berpikir hitam putih aja supaya di dalam dirinya dia melihat semuanya adalah komponen kebangsaan yang bisa diajak bersama sebagaimana Papua sebagaimana daerah dan lain bisa diajak bersama karena kita dalam batas-batas tertentu kita punya kepentingan bersama tidak usah harus dibaca dalam pengertian yang mencurigakan jadi menurut saya karena kita kurang menggunakan apa namanya sudut pandang epistemologi Pancasila kalau cara berpikir kita dari perspektif Pancasila kita tidak akan hilang nanti kan Pancasila ini kan mesti di internalisasi kembali Pak di reinterpretasikan kembali internalisasikan kembali biar ini hidup Pak Pancasila karena nilai-nilai Pancasila kalau kita bedah satu persatu itu percikan dari nilai-nilai Al-Quran itu Pak Asmar bagaimana bicara ketuanan yang maesah kemanusiaan yang berada persatuan, persatuan kan bicara tahu itu Pak jangan berpecah belah dan pemahaman kita terlalu tahu itu bisa beda-beda sebenarnya ada pemahaman standar kan kalau kita memang jelas dalam hal itu jadi ke depan ini seperti ada suatu masa di mana terjadinya suatu kebangkitan Pak kalau kita lihat karena dari agama-agama pun meyakini misalnya di Islam sendiri Pak akan munculnya Imam Mahdi misalnya kan di Kristen katanya Nabi Isa akan turun lagi dan ternyata antara Nabi Isa dan Imam Mahdi merupakan satu kesatuan karena yang satu membantu yang lain untuk keadilan kan jadi tidak usah harus diperkenalkan pertanyaannya di tangan siapa ini Pak Abang kan mesti ada eksponen-eksponennya tuh Pak Soeuti memang mesti ada eksponen-eksponen ya kan memang yang saya dalami kalau nanti terjadi penyatuan atau pendekatan yang semakin lebih erat antara sains dengan keimanan antara mutasabihat dengan mukhamat itu nanti lahir dari situ eksponen-eksponen Muhammad ini tidak ada pilihan lain kecuali kita harus dalami sumber daya mutasabihat dan mukhamat ini atau memang ini ya nanti mungkin terkait mutasabihat kita bisa bahas di sesi tersendiri itu Pak karena memang strategi dan rahasianya kan ada di situ karena di Al-Quran kan dikatakan ada ayat perumpamaan seperti laba-laba gajah itu apa memang bicara laba-laba atau gajah beneran Pak mungkin ada bahasa-bahasa ada makna tertentu dibalik itu sebenarnya dan sumbangannya dalam metodologi ilmu pengetahuan mungkin ada juga metodologi terkait perjuangan juga Pak iya karena kan karena agama itu sudah bisa dilihat dibuang sistem tujuannya ketika anda buang sistem tujuannya dari agama kita menjadi bisa egois hanya dui kita yang kita urusin padahal agama punya sistem tujuan sendiri itu kemanusiaan, keadilan dan segala macam iya nah itu jadi mungkin sesi tersendiri sesi tersendiri Pak jadi kita cukupkan sampai semuanya terima kasih bila kita berkata oleh Dayak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh